Oke kawan-kawan, kali ini kami mempersembahkan sebuah pertandingan catur dengan ending yang sangat-sangat keren yang berlangsung di Jerman tahun 1912 Saat Carl Haltrop sebagai putih berhadapan dengan Viktor Finari Putih membuka pertempuran dengan Pion D4, Pion D5 Carl Haltrop kemudian memilih gambit menteri, Pion C4 Setelah hitam menolak gambit, dengan Pion K6 Putih mengeluarkan Puda, ke F3 Pion hitam ke C5, Pion K3 Puda keluar ke C6, Puda putih ke C3 Puda raja hitam bergerak ke F6, Putih kemudian mendorong Pion K3 Gajah ke D6, Putih langsung melangkahkan Pion, makan Pion Gajah makan Pion, Pion menyerang Gajah ke P4 Dan setelah gajah ke D6, dan setelah gajah ke D6, Putih mengeluarkan Gajah ke P2 Hitam lalu rokade, menteri putih bergerak ke C2 Hitam kemudian melangkahkan Pion makan Pion di C4, Putih tidak mengambil Pion Putih memilih menyerang di C4, Putih memilih menyerang di C4, dengan pergerakan Kuda ke G5 Hitam langsung ketakutan dan menerong Pion ke G6 Putih kemudian rokade panjang Menteri hitam bergerak ke E7, langsung di jawab oleh Putih Dengan manuper pertualan pengorbanan Benteng Makan Gajah Jika sekarang, hitam melangkahkan menteri makan benteng Kemungkinan akan dibalas dengan kuda C Ke E4 Kuda makan kuda Kuda putih Makan kuda Menteri menghindar ke D8, bisa dibalas oleh putih dengan langkah Kuda F6 Secara posisi, dua belah pihak sangatlah seimbang Pada bermain aslinya, langkah benteng makan gajah di peta ke E6 ini Hitam tidak mengambil benteng Hitam mencoba mengusir kuda putih dengan menderong Pion ke H6 Tapi, putih tidak menggerakkan kuda Putih mencoba membuka file H dengan mendorong Pion Ke H4 Pion hitam menyata kuda, tentu dibalas dengan Pion Makan Pion Kuda hitam bergerak ke H5 Lagi-lagi putih melakukan pertualan pengorbanan Kali ini Benteng Makan kuda Dan setelah Pion hitam mengambil benteng Putih membuat sebuah maneuver yang sangat powerful Putih mengorbankan kuda Dengan langkah kuda Ke T5 Apabila pada buisi ini Hitam mencoba mempertahankan diri Dengan menteri makan benteng Maka Kuda akan melakukan sekarang F6 Dan tentunya Sang Maharaja dari Hitam Takkan mungkin selamat Pada bermain aslinya Lalu lompatan kuda putih Sepetak Kedima Hitam mencoba menyembung asa Dengan langkah Pion Makan kuda Namun asnya Langkah ini juga tidak bisa menyelamatkan Sang Maharaja Hitam Karena Pada posisi ini putih menjawab Dengan sebuah langkah yang sangat cool Yaitu Mengorban menteri Ke H7 Raja dipaksa makan menteri Langsung dibalas dengan benteng Ke H6 Kembali Raja dipaksa ke G8 Tentu saja Benteng Ke H8 Cak Mat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!